Intro Matahari Devstore di Jalan Peteran, Kota Kasim Malaya Yang kemarin terbakar Namun tidak sampai melumatkan seluruh bangunan Hanya diduga sumber api berasal dari Gudang penyimpanan barang dan tidak sampai menjalar Hanya saja kemarin sempat menimbulkan kehebohan Karena asap pekat yang memenuhi seluruh ruangan Sehingga seluruh karyawan termasuk juga pengunjung Berhamburan menyelamatkan diri keluar Alhamdulillah dalam musibah ibu Tidak sampai terjadi korban jiwa maupun loka Nah ini hari ini siang ini terpantau tutup Karena memang di pintu utama masih dipasangi polis lain Begitu juga di bagian depan Tempat parkir juga masih terpasang dari polisi polis lain Yang menandakan bahwa penyelidikan masih dilaksanakan Namun kemarin Korla BPBD Kota Tasik Malaya Karisman mengatakan bahwa Sumber api akhirnya bisa dipastikan memang dari Gudang tempat penyimpanan barang Dan api berhasil dilokalisir Walaupun sangat susah untuk menembus Karena asap pekat berwarna hitam Menyelimuti seluruh ruangan Aparat terpaksa menggunakan masker beroksigen Kemarin sore sudah diketahui Memang dari Gudang dan Alhamdulillah Sore ini atau petang ini Bisa kita lihat Tidak sampai menimbulkan kebaran api yang meluas Dan matahari devstore Salah satu devstore terkemuka di Kota Tasik Malaya Berhasil diselamatkan Dan mudah-mudahan segera bisa buka kembali Karyawan, ratusan karyawan bisa bekerja kembali Seperti sediakala Dan tentu saja para pelanggan pun bisa Menikmati layanan yang diberikan oleh Matahari devstore ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ya